Intro Hai Brai, balik lagi sama gue Nick Hari ini kita lagi ada di UBSD Hari ini gue mau nyobain BSD Extreme Park Wah ini bakal seru banget sih Karena banyak banget permainan ya Wahana atau permainan yang bakal kita coba nanti Ada di sini ada rock climbing, ada go-kart, ada high rope, ada ATV, ada paintball, skatepark Wah banyak ya, archery, pokoknya banyak Nanti kita lihat aja apa yang akan kita coba di dalam Yuk kita masuk aja Intro Makan, Brai Makan, Makan, Makan Makan, Makan, Makan Oke, mari kita masuk Masuk ya pak Masuk ya pak Ini kayaknya sih luas banget sih Luas banget emang Terus kita Kemana? Oke Brai Jadi kita masuk dari sana Itu bisa langsung ke tempat pembelian tiketnya Ini ya Oh kasih ready di sini Oke Dengan yang kasih apa namanya pak? Kapita Kapita Oke kita nanya-nanya sedikit ya pak Ini untuk bukanya Dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya Untuk weekday ya Kita dari jam 12 siang sampai jam 8 malam Untuk weekdays, untuk weekend Weekend kita dari jam 7 gue udah buka sampai jam 8 juga 7 pagi sampai jam 8 malam Weekdays ini Senin sampai Jumat Iya Oh berarti weekendnya Jumat, Sabtu Minggu Oke Ini ada nominal-nominal harganya yang berbeda-beda ya di weekend sama weekdays Oke deh Kalau gitu kita ambil ini dulu ya pak Terima kasih ya Oke Nih ini ada harga-harganya Disini lengkap Untuk perbedaan harganya ada weekday dan weekendnya Semua ada disini Wah currency banyak banget ini Lumayan ini Oke lanjut Oke brai Gue disini sekarang sudah sama dengan bapak siapa pak? Saya Surya Pak Surya Iya Pak Surya Pak Surya sebagai apa pak disini pak? Kalau saya sih Guide tamu aja sebenarnya Jadi hari ini kita bakal berjadet sama Pak Surya Oh siap Saya berjadu apanya Jadi kita bakal lumayan banyak nanya sih Karena kita mau kasih informasi buat penonton juga Oke Tempat ini tuh seperti apa dan ada apa aja disini Oh siap Oh siap Paling favoritnya disini itu apa pak? Oke Biasanya setelah mereka masuk di pintu masuk Yang pertama kali dikunjungi disini nih Tiket ya? Tiket ya? Oke Disini kan information centernya Sekaligus pembelian tiket Oke All area Untuk semua wahana juga Oke Jadi Kalau untuk yang keluarga Biasanya yang paling diminati disini Rube Rube Nah jadi itu sebenarnya rock and rope Tapi lebihnya ke Rube Oke Kalau Rube itu kan dia climbing Untuk yang dewasa Jadi biasanya Untuk yang keluarga lebih milih ke Rube disini Oke Oke Ada pertanyaan saya dari tadi pas saya masuk sih Ini luasnya segede apa nih pak ya? Oke Kalau keseluruhannya ini sekitar 5 hektare Oh siap Oke jadi 5 hektare Kalau untuk bagian dalamnya Kurang lebih 1, Kalau muter ya 1,2 kilo 1,2 kilo? Iya Gede banget sih Lumayan sih Kalau buat jogging track ya bisa lah Siap Oke kita lanjut kemana lagi nih pak sekarang? Kita mau ke wahana dulu atau ke garden dulu? Boleh ke garden dulu Oke siap Kita menuju ke garden aja ya Oke Yang hijau-hijau dulu ya? Iya Ini garden kita Wah Oh ini ada food court gitu ya? Oke jadi disebelah kanan kita Ini food courtnya Food courtnya Oke Oke Jadi kalau memang nanti Ada acara Ataupun memang untuk tamu yang reguler Biasanya mereka makan disini dulu Oke Sekaligus untuk tempat minumnya juga disitu ada Oke Oke Mantap Makan minum boleh bawa kesini juga Barat? Kalau ini sebenarnya Kita difokuskan untuk acara barbecue Oh Iya barbecue Untuk wedding juga kita bisa Prawet juga bisa Wah keren banget ya Ulang tahun juga bisa disini Nah paling api barbecue ini Ya sesuai mereka permintaan atau biasanya itu menjelang jam 7 Oke Oke jadi malem Jadi sembari makan Sambil bakar-bakar duduk santai Nyanyi Api yungkunnya juga bisa dinyalain Asik banget sih Gitu disini Asik 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 Kebayang sih ini Kota tapi dapet alamnya gitu Iya Mantap Mantap Oke lanjut pak Kemana lagi kita? Kita bisa langsung lewati food courtnya disini Ada apa aja Biasanya kalau yang datang kesini itu family atau? Nyampur bang Nyampur Nyampur Tapi lebih banyak kalau di Sabtu Minggu itu family Oke jadi kalau di hari biasa gini Itu lebihnya ke acara-acara orang kantor gitu Grup-grupan gitu Jadi ini kalau sore ntar mau malem Ini nyalain nanti lampunya nih Iconnya ini nih X Extreme Park Iya extreme park Kita masuk ke rock and rock ya Oke pak silahkan masuk Jadi setelah pembelian tiket dari kasir tadi Disini akan ada pengukuran tinggi badannya lagi nih Oke Nah ini dia Minimal 100 men Minimal 100 ya? Minimal 100 ya? Minimal 100 ya? Minimal 100 ya? Minimal 100 Kurang-kurang dikit gak apa-apa lah ya kan? Daripada nanti dia kecewa pulang lagi nangis kan? Ya bener Apalagi anak-anak Jadi ya kurang-kurang sedikit masih bisa lah disini dikasih kelonggaran gitu Oke masuk Setelah dari sini nanti menuju ke paling pojok Nah disana perlengkapannya berikut Nah kalau yang bawah ini Ini level buat anak-anak nih Oke Oke Ini level anak-anaknya Jadi satu anak itu nanti dapet tiga rintangan Yang pertama itu playing boxnya yang ini Level 1 Ya nanti ngelewatin tali-tali ini Nah 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 Bisi ya bang? Ya Nanti setelah dari sana semua kan dikumpulin disini nih Penyerahan tiketnya Terus nanti untuk perlengkapannya disini semua nanti Nah seperti ini contohnya bapaknya Mantep ya peralatannya juga Ya semuanya dilengkapi bang Semua peralatan-peralatan begini Nah mereka juga terus pantau pergerakan nih Kalau kita lagi ada kegiatan Di titik-titik ini ada petugasnya Gitu Jadi ada yang jagain ya Ya bener Di bawah juga ada untuk hari ini kan Karena gak terlalu rame Jadi petugas jadi bergantian mereka rotasi Untuk ya liburnya gitu kan Karena kan kita setiap hari buka disini Oke Kita ke belakang Oke Climbingnya Nah Climbingnya Oh climbing Nah kalau ini boulder bang Ini bisa buat anak-anak juga Nanti di bawahnya dikasih matras nih bang Ini matrasnya Oke Buat dewasa juga bisa Tapi yang sebelah sana Nah kalau ini baru climbing yang sebenarnya climbing nih Kalau ini biasanya tiga kali percobaan Ya sekali naik gagal turun lagi Ya kan Nanti naik sampai tiga kali Dan ini juga ada ini yang jagain ya Ada pokoknya disini setiap titiknya Selalu ada yang jaga Biasanya disini dua orang Disana mungkin ada lima orang Oke Ini warnanya yang dari basic sampai yang advance itu Kalau ini baru pergantian warna Ini tempat apa yang sebelah ini ya Ini fanball nanti kita ke sebelahnya Oke Oke Wah seru banget nih fanball Fanball sih mainnya harus rame-rame ya Fanball sih sebenarnya bisa juga buat shooting target aja bisa Dia kan minimal usia itu 12 tahun Jadi kalau ada yang di bawah 12 tahun Kita bisa kasih dia untuk shooting target aja Oke jadi kalau memang mau perang Ya itu di atas 12 tahun bang Baru dapet izin bang Soalnya pelurunya kan lumayan ya Iya sakit-sakit juga ya Sakit Oke Ayo sekarang kita ke fanball ya bang Permisi bang ya Kasih ya Oke kita ke fanball Fanball dan archery itu bang Permisi bang Nanda Bang izin bang ya Mau ngambil gambar dikit bang Dari abang-abang ini Permisi ya Ijin bang ya Jadi semuanya yang main harus dilengkapi sama ini semua nih bang Mereka nggak ngasih kalau tanpa perlengkapan ini kan Safety juga kan Karena Resiko juga Resiko Kadang yang udah kita kasih jersey begini aja Jarak 5 meter kena Masih berasa bang Masih ada Jadi selesai main Ini semua nanti dicuci Ya Diberesin Di laundry segala macem Kering Baru dikasih lagi Oke Steril lah bang Nah ini perlengkapannya nih Senjata-senjatanya sih keren-keren 5 kilo nih bang Beratnya 5 kilo Boleh dipegang Boleh Dapatnya 70 Gini ya Apa tuh Harga kan 110 Jadi sekarang 40 butir bang Satu orang Yang 40 butir bang Mantep sih Ini senjatanya Lu bayangin nih Ini sih Kenceng sih tembakannya Jadi isi disini kan gitu bang Pake Bukan Antwan Gak 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 Tapi kalau gak salah Terakhir temen saya bawa alat Segini Ini Iya Dia cuma apa Ini doang Bisa sih Isi angin bisa 40 butir ya Iya 40 butir Jadi Tapi bisa beli pelurunya juga dong Bisa Nah iya Lumayan Sakit nih brai Ini keras loh Lu pencet gak bakalan pecah ini Bukan mutiara ya Bukan Kadang bentuknya kayak mutiara Setelah dipencet Terubah dia Storage-nya disini semua Lengkapannya disini semua Untuk karcerinya Oke Jadi seperti biasa Dari kasir menuju kesini Nanti dikasih perlengkapannya disini semua Ya Selesai dari sini nanti Nanti perlengkapan dikasih Nanti baru dapet pengarahan disana Nanti bang Wah mantap Lanjut Lanjut Silahkan Oke Kok gak tajam Oh iya Belajar ini ya Mana ya Oke Jadi Kalau di weekday harga kan 35 ribu nih bang 35 ribu Dapet berapa biji Dia dapet 3 euro bang Oke Selama 15 menit Nah ini bang roller Sebelah sini rollernya Roller tuh roller blade Nah roller blade Sepatu roda Awalnya ini panjang kesana nih bang Jadi Karena gokart udah masuk Ini belah jadinya Oke Nah ini untuk gokartnya Nah Disini ruang tunggunya bang Biasa bang Iya Jadi sambil nunggu giliran Antrian Disini dulu Nanti baru ke sini Perlengkapan wajibnya ini bang Oke halo Permisi ya Helm Helm Sarung tangan Ini mansetnya Terus ada shower cupnya Anak ini yang balak lava Topeng ninja Iya Kalau untuk helm Nanti dari sini semua Oke Kita dipinjemin helmnya Jadi ini Biar keringat gak nembus ke helm nanti bang Oke Iya Oke jadi kalau untuk weekday Harganya itu 80 Ditambah Perlengkapannya Jadi satu orang 140 Complete full aksesori Sudah Oke Perlengkapannya gak rental Jadi perlengkapannya itu Selesai main bisa dibawa pulang Next time mau main lagi Bawa itu Oke Jadi tinggal bayar Yang ininya aja Nah ini untuk unitnya nih bang Masuk aja bang Kesini Gak apa-apa bang Silahkan bang Wah ini pitnya nih Nah ini untuk dewasa Terus ada juga yang ukuran Anak-anak juga Ada Anak-anak pake ini juga Atau bold Anak-anak pake ini juga Minimal 145 tinggi Boleh bang Abang udah Kada luar sana Bang tinggi Bener Nah itu buat anak-anaknya disana Nah yang kecil Itu anak-anaknya lagi duduk Boleh ntar coba nih Ini yang buat anak-anaknya yang ini Mana yang buat anak-anaknya Ini Cecil Oh ini lebih kecil ya Iya Makanya kan ada minimal tingginya gitu Ini yang dewasa nih Ini yang dewasa Nah ini nanti yang baru nih Yang tandem nih bang Oh berdua Iya Itu lebih panjang ya Ntar di go-kart nih Di go-kart di Iya iya Kalau di DJD lumayan sih Itu dari pagi tadi bang Dari jam 8 mereka tuh Jadi aktivitinya seharian disini Oh Oke kita mau lanjut kemana lagi ya disini Ada bike park disebelah Terus nanti terakhir di skate Oke Skate parknya ya Nah ini jenis sepedanya bang Jadi kalau dari rumah kita gak bawa sepeda Disini nyiapin untuk rental sepedanya Jenis sepedanya Ini yang BMX 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 Yang biasa Oke Ini bang Silahkan bang Nanti bisa dibantuin Ini berarti nanti sepedanya Iya bener Oke ya Gudangnya udah Nanti di dalam bang Untuk sepedanya Nah Sekarang kita tinggal lintasannya nih bang Iya tracknya sih seru juga Racing tracknya nih bang Nah Kalau mau kena semuanya dari atas bang Kita lihat bang Iya Kita naik Kita naik ke atas nih bre Wah seru sih Ini buat start nih ya Iya Seru 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 Uliya tracknya Mantap Disana ada track buat Apa Tanah Ini racing nih Iya Yang sebelahnya itu pumping Oh yang itu tanah Yang ujung itu tanah itu Jadi kalau buat anak-anak yang Gak ada guesnya yang balance sebaik Bisa pake yang disebelah sana tuh Oh yang kecil Nah yang kecil Gitu Kalau ini kan udah ukuran dewasa semua ini ya Tegak dewasa Sabtu minggu yang lumayan rame bang Hari biasa Ya begini keadaannya Ini skateparknya Nah ini skateparknya bang Pas dari sini nih bang Iya Bersebelahan sama garden nih bang Kalau skate ini dia Jadwal ini yang paling cepet buka Sama yang paling lama tutupnya Oke Jam 6 pagi udah start bisa Lebih malem dia Iya karena biasa orang skate malam Sampai malam juga masih skate sih Jadi kalau komunitas biasanya itu Menjelang malam tuh datang bang Itu jam 7 jam 6 Kalau sejam 2 jam kan gak cukup main gitu tuh kan Biasa sampai jam 12 Kadang sampai setengah satu malam tuh bang Saya mau nyobain panah-panah Iya Satu aja 35 ya Oke Terus langsung dibawa aja ke situ Oh jadi setiap semua beli-beli-beli gitu Jadi setiap semua wahana kita beli tiket Langsung bawa ke operatornya Nanti dia yang siapin Oke siap makasih ya Oke Nah kita langsung aja nih Kalau panahan langsung ya Langsung aja ya Iya Nah kalau di posisi Badan menghadap ke sana Kepala aja yang lalu ke sana Oke Terus cara megangnya digunakan ada blip Oke Biasalah Oke Di belakang ada poin tempat pengunci aero Oke Nah untuk aero nya Paling ujung ini namanya poin Iya Poin ini buat jadi sesaran Atau target yang lebih Samping kita Oke Iya Terus Cara masang aero nya Nah Seperti gini Oke Dia di bawahnya ya Iya Disini ada beberapa Warna Dua warna biru sama Yang satu putih beda Oke Yang beda Menghadap ke kita Seperti ini Oke Nah terus Jarinya tiga jari di bawah Iya Nanti tangkirnya lurus ke depan Kita angkat Baru kita tarik Tariknya sampai ke pipi sini Oke Kita bidik Baru kita lepas Oke siap Oke Nanti kalau gak ada anak parahnya Ditarik boleh kayak gini Tapi jangan dilepas Baru ini lagi ke depan Oke Buat latihan ya Atau Biar tahu tarikannya sebarang Oke siap Tapi kalau dilepas Nanti bahaya Takutnya dia twist Atau lepas jalur Oke Siap Nanti kalau gak selesai Alat taruh di bawah Iya Baru kita ke depan Cara nyabutnya Iya Tan kiri nanti lurus Oke Tan kiri lurus Yang kanan Nyabut dari depan Oke Oke siap Makan Siap Terima kasih Jadi target Katanya apel Jadi siapa yang mau jadi target Panas marah Oke Not bad Gak ganggu Gak ganggu pas Dua ini yang sama Biar gak ganggu ini Soalnya kalau ini dibalik Kan ini nya disini nih Jadi ngeganggu Iya ketabrak Jadi dua Dua ini Sebenarnya Enggak 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 begitu sulit ya Oke lah Setidaknya gak mencar-mencar ke Yang lain Kalau ini taruh dulu Ah Ah Mantap tebingan Yang butuhnya Yang panas Itu kan Kita Hitam Oh hitam Aduh kepelan lu pecah Satu manas Badanya Disini kan Iya Kok begitu ya Gak mau kerjasama nih Ayo lu Kepelan lu pecah Mantap Coba aja Eh lu jangan sayai deh Kayaknya gue gak bakat sih Aduh Mantap Udah gue gak bakat Iya Iya Itu masih ketinggian lu Wow Tumpah lagi Tapi kita mesti disini Bidu Nggak Nice time Nah Turun dikit Arahnya kebawah Arahnya kebawah Nah gitu Yang terlalu tinggi Iya Wow So So Tumpah黑 Tak En Pihah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati